Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kang Basir Di channel kesan kita yaitu Kang Basir Orcit Sekarang Kang Basir Sedang Ngeliat Angrek Katliah Sultan Nah ini menurut Kang Basir Ini Angrek Katliah Sultan Tau gak temen temen Ini harganya di atas 1 juta loh temen temen Antara 1 juta Sampai 1 juta setengah ini Kalau gak percaya Datang aja kesini sentra Angrek Taman Angrek Indonesia Permai Kapling 9 Angrek apa sih yang bisa Segini 1 juta lebih Nah kalau yang pengen tau Jangan lupa subscribe di channel Kang Basir Orcit Dan jangan lupa like dan komennya Serta jangan kemana-mana Kita kepoin ini Angrek Katliah Sultan ini Jangan kemana-mana ya Tetap di Kang Basir Orcit Kang Basir ucapkan terima kasih Kepada Bapak-bapak ibu-ibu dan temen temen semuanya Yang masih Stay tune di channel Kang Basir Orcit Nah kita kepoin yuk Angrek Katliah Sultan ini Angrek Katliah Sultan ini Namanya Angrek Katliah Gutata Angrek Katliah Gutata Gutata Nah ada Ada Tasjid Ada Sadah dan Ada Matovii Gutata Nah ini disebut juga Sebagai Spotted Katliah Angrek Katliah Gutata ini Adalah Angrek Spesies Dari Genus Katliah Nah harganya Antara 1 hingga Satu setengah juta ini Yang di depan Kalau gak percaya Datang aja langsung ke sini Sentra Angrek ya Taman Angrek Resepermai Kapling 9 Nah Angrek Katliah Gutata ini Adalah Angrek Epipit Atau Litopit Yang berukuran sedang Dia hidup di daerah sejuk Hingga hangat Yang tumbuh di Sao Paolo Hingga negara bagian Espirito Santo Dekat pantai Atau di sepanjang sungai Di pedalaman Khususnya di negara bagian Espirito Santo Nah Angrek Katliah Gutata ini Umumnya ditemukan Tumbuh di hutan rawa Di belakang bukit pasir Dekat pantai-pantai Dengan Sedobuk Silindris Memanjang Membawa Dua daun apikal Menyebar Elips Dan lonjong Sangat Corioceus Dan pembungaan Muncul Pada Sedobuk Yang sepenuhnya Matang di musim gugur Dan musim dingin Nah Ini nih Ini nih Disini nih ya Berbunganya disini Ini lagi spike nih Dua-duanya lagi spike Ini udah ada amploknya nih Jadi Ini Termasuk golongan daun satu Daun satu Tapi Ya mirip Dekat-dekat ya Sehingga ada amploknya Ada Spike-nya Nah Yang Di depan Kang Basit ini adalah Katliah Gutata Alba Nah Jadi Kenapa mahal ya Karena Albanya kali ya Nah Ini bedanya Angrek Katliah Gutata biasa Kalau Gutata biasa itu Bunganya ada bintik-bintiknya Ijo Kekuning-kuningan Atau kuning keijau-ijauan Ada bintik-bintiknya Seperti Angrek Katliah Tianmu lah Nah Kalau Gutata Alba itu Tidak ada Ininya Tidak ada Bintik-bintiknya Jadi Ijo Mudah Terus Bagian Dalamnya itu putih Seperti di samping aja Nah Warna bunga Katliah Gutata Bervariasi Nah Kalau yang biasa itu Kuning ke hijau-hijauan Hingga coklat Dan biasanya Hampir memiliki Bercak Coklat Pada ruas-ruasnya Nah Tapi Kalau yang Alba Itu Tidak Untuk Perawatan Sama aja Dengan Angrek Katliah lainnya Nah Disini Pakai media tanemnya Cacapakis Kemudian Ya Untuk Perlakuan Sama aja Dengan Angrek Katliah lainnya Nah Hanya Ya Dari harganya Mungkin karena ini Angrek Species Udah gitu Pembudidayaannya Terbatas Jadi Keberadaan dari Angrek Katliah Gutata Alba Ini sangat terbatas Sehingga Harganya Cukup mahal ya Karena sedikit Yang punya Atau sedikit Yang jual Tentang Angrek Katliah Sultan Yang namanya Angrek Katliah Gutata Gutata Alba Ini Ini adalah Angrek Species Yang langka Sehingga Harganya mahal Nah Bagi teman-teman Yang Pengen memiliki Boleh datang langsung Kesini Ke Jakarta ya Ke Taman Angrek Indonesia Permai Kaping 9 Di Greenhouse Sentra Angrek Atau Buat teman-teman Yang Ada Di luar Jakarta Dan tidak bisa Datang langsung Ke Greenhouse ini Boleh lah Jabri-jabri Kang Basir Ya Kang Basir Mau dong Angrek Katliah Gutatanya Nah Nanti Kang Basir Check in ya Nanti Kang Basir Siapin Kalau persediaan Masih ada Karena disini pun Terbatas Baiklah teman-teman Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe dulu Di channel Kang Basir Ocit Jangan lupa like Dan komennya Dan sampai Ketemu di video Kang Basir selanjutnya Setiap hari Jam 10 pagi Yang pasti Membahas Seputar Angrek 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 ya Bukan Katliah doang Angrek Angrek semuanya lah Bukannya Ya Bisa gosip Bisa fakta Ya Sekedar Silaturahmi lah Kang Basir Ucapkan terima kasih Banyak Kepada Bapak-bapak Ibu-ibu yang sering komen Di channel Kang Basir Ocit Nah Kang Basir Sebutkan beberapa Orang yang Sering banget komen Dan Kang Basir Ucapkan terima kasih Banyak ya Yang pertama Adalah Ibu Ika Widya Di Suramadu Kemudian Parandika Herlian Kemudian Bapak R.B. Arisandi Ibu Tutirahayu Ibu Sintano Pera Kemudian Ibu Neneng Husnan Kemudian Bapak Kokoh Permadi Di Palangkaraya Kemudian Mister Dip Dip Iwan DS Ibu Windridia Ibu Leonila Santoso Mama Ardi Channel Kak Isna Di Taiwan Muhammad Nur Ibu Julpa Ibu Hilda Ibu Epi Kemudian Ibu Aisyah Manir Di Malaysia Bapak Dadang Di Kuningan Kemudian Ibu Supartin Ibu Samedah Di Cimahi Bapak Alek Kemudian Ibu Ari Setia Rahayu Ibu Asri Lajib Bapak Pirman Agung Ibu Anton Ibu Han Ling Li Ibu Titik Nur Maning Si Ibu Sri Sinungan Bapak Muhammad Hasan Ibu Wiji Utami Tehtia Wati Dokter Anda Haslawati Bapak Mulyono Bapak Pin Centius Wahyu Prabowo Bapak Alek Galuh Dan banyak lagi Yang lainnya Terakhir Ibu Ginting Ibu Mujin Nuryatun Ibu Siti Bapak Peri Hanom Jayan Sapina Dan Banyak lagi Pokoknya Alhamdulillah Hatun Nuhon Terima Kasih Pokoknya Jangan Kapok Untuk Komen Terus Yang Masih Senang Banget Yang Masih Ucapkan Terima Kasih Banyak Semoga Sehat Selalu Dan Semoga Lebih Mencintai Angrek Lagi Koleksi Angrek Lebih Banyak Lagi Dan Dimudahkan Segala Urusan Serta Disehatkan Selalu Bersama Keluarga Wabitopi Kudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh